Tidak benar kan, saya nampak yang tahu Pak Wah 32 tahun yang lalu itu Bisa sampai ketemu Dapat modal segitu banyak Diputerin Itu gimana usaha Pak Wah Waktu 32 tahun yang lalu Pak? 32 tahun yang lalu Saya masih menjadi seorang pegawai kata usaha Ketika usia saya 30 tahun Gaji saya masih 350 ribu Gaji kecil Dapat UMR di bank 11 tahun masih gaji 350 ribu Nah seperti pipi itu wajinya gede itu Oh enggak Pak 50 ribu Saya hidup Hidup sederhana Sehingga meskipun gaji kecil Tetap masih ada sisa Masih ada sisa Saya kerja di bank Tetapi saya beruntung Tahun 90 itu Mungkin ada faktor Kalau tidak salah tahun 89 Bank-bank baru diizinkan buka Nasabah saya bukan bank Saya ikut dengan nasabah saya Dan saya minta gaji 1 juta dikasih Uang kesehatan 50 ribu Jadi gaji saya 1 juta 50 ribu Naik 200 persen Tentu saya kerja habis-habisan Untuk bank tersebut Saya pindah sama banyak Sudah 11 tahun Saya teleponin Saya kasih bunga lebih tinggi Tentu mereka pindah Kemudian 1 tahun kemudian Saya jadi kepala cabang Tentu gaji saya lebih tinggi lagi Tetap hidup hemat Segerhana Sehingga banyak uang sisa Tapi uang sisanya Saya tidak taruh di bank Saya tidak konsumsi Poyak-poyak Saya juga tidak taruh di bank Meskipun saya kerja di bank 17 tahun Karena kan bunga di bank kan kecil Jadi uang saya Saya belikan saham Terus belikan saham Setelah 32 tahun kemudian Jadi gitu ya Tentu uang itu Pak itu dulu gaya transaksinya Dibelih terus di luar juga sama Kayak sekarang gitu Pak Enggak atau dulu Lebih carian agresif sahamnya Pak Saya dulu Seperti yang lain Sama-sama bodoh Beli kucing dalam karun Beli kucing dalam karun Enggak tahu apa yang saya beli Hanya ikut-ikutan teman saya Di bank pada beli saham Saya ikut beli gitu Dulu saham yang pertama kali saya beli itu Gajah Surya Multifinal Ini harga IPO Jadi Ada IPO Tahun 32 tahun yang lalu Antrian pandang Saya beli IPO Tujuannya adalah Beli IPO ketika listing jual Oversubscribe Antrianya panjang Pendiatahannya cuma sedikit Secara hukum ekonomi Kalau Permintaan banyak Supply sedikit Harga akan naik Ternyata terbal Begitu ya listing turun Saya jual rugi Yang terbuka saya beli saham Astrographia IPO Listing jual begitu Listing harga turun Jual lagi rugi lagi Tahun 90 sampai 92 Ada Tait manipulasi Menteri Keuangan kita JB Sumalin Kosik uang ketat Saham Ancur Lemur Turun Jadi selama 3 tahun Baru Akhir tahun 1993 Saya mulai dapat Uang Jadi Bukan Tiba-tiba Jadi enak Tidur-tidur Saya Untuk menaftai hidup saya Bukan tidur Saya harus kerja Di bank 17 tahun Untuk menaftai hidup saya Saya kan orang Gak punya dunia Jadi Gak bisa tidur Harus cari uang dong Harus cari uang Harus bekerja di bank 17 tahun Hidup hemat Sederhana Ada uang Sisanya Lebihnya dibelikan saham Terus begitu Ketika 25 tahun yang lalu Saya berhenti Karena saya sudah punya uang banyak Uang saya sudah cukup banyak Jadi saya berani berhenti Pak Tapi Dari dulu Pak Lo Apa sudah sabar Begini Karakter dari umur 30 35 Itu sudah Kayak begini Kalau sabar Gaya transaksinya Sudah Beli Simpen Atau Dulu ada perubahan Transisi dari Pak Lo 30 40 50 60 Dulu juga Saya tidak mengerti Tapi Memang Karena saya orang bank Jadi tetap Masih baca laporan Keuangan Perusahaan ini Lampanya berapa sih Kalau Untungnya kecil Lama udah Beli yang Perusahaan ini Lampanya besar Waktu itu Saya Kebetulan Jadi kepala cabang Udah biasa Baca laporan Keuangan Di koran Gayanya Tetap Tidak ada Ilmu yang Ya masih Kesel 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 Masih gaya Pencaksilat Segala macem Tidak tahu 8 tahun pertama Tapi ketika tahun 97 98 Saya pertama kali Membeli buku Warren Buffett Di Gramedia Saya mulai baca itu Strategi Warren Buffett itu Saya mulai berubah Oh ternyata Membeli saham ini Yang benar Ini begini Warren Buffett itu Dapat uang banyak Dari investasi saham Strategi Investasi Seperti ini Wah Saya dikit Ini yang terbaik Dan itu Sejak saya membaca Buku Warren Buffett itu Gaya investasi saya Berubah Kira-kira Sejak 97 98 Dapat pencerahan Terus Baca Warren Buffett Pak Terus saya mau tanya Kalau holding Periode Pau Sebenarnya Dari satu MET Bisa berapa lama Ada yang Di holding Forever Puluhan tahun Dari dulu pertama Beli Sampai sekarang Masih di hold Atau ada yang Kalau udah nyampe Dijual Kurang lebih Durasi Ngeholdnya Berapa lama Pak Berbeda-beda Gak ada durasi Gak ada durasi Jadi bukan Berarti Sabar juga Semua Disekep terus Ada yang Dicual Beli juga Ya Pak Saya beli Perusahaan yang Bagus dan murah Ya Mercy harga Avanza Setelah saya beli Mercy harga Avanza Saya gak tahu Maiknya kapan Karena Yang saya tahu Ini Mercy loh Harganya Avanza Udah saya beli Maiknya kapan Saya gak tahu Maiknya kapan Saya gak tahu Bisa ada yang Labas Bisa ada yang Cepat Contohnya Saya beli Indica 2016 Harga Seratusan Dua tahun kemudian Jadi 4.000 Ya itu Dua tahun 4.000 Cepat sekali Dan saya Mendualnya Dapat Keuntungan Yang banyak Begitupun Ingat Saya pegang Satu setengah Tahun Dari 1.000 Jadi 20.000 Itu cepat Tapi ada Usahan Yang saya pegang 10 tahun Baru naiknya sedikit Tapi ketutup Sampai yang Cepat itu naik Ya Pak Di point Kalau udah nyampe Harganya Ya jual Tetap Ya Pak Itu yang gak Berarti Nanti disimpen Terus turun lagi Ya Pak Kalau saya Saya jual Karena kan saya Beli Mercy harga Avanza Kalau si Avanza Ini udah balik Kemersi Ya saya jual Nah Iya ini Kadang-kadang kan Orang Asumsinya Itu Pak Di hold terus Bawa turun lagi Jadi Mungkin itu yang Mesti kita perhatikan Terus Pak Kita mau nanya Pak Lo kan Biasa Buy what you know You know what you buy Nah kalau Pak Lo kan Sering itu ketemu Emiten kan Nah kira-kira Kalau Pak O Ketemu emiten Ketemu CEO-nya Pertanyaan apa sih Yang Pak O Pengen tanyain Yang bikin Oh saya Feeling ini Sama perusahaan Oh ini saya Enggak nih Sama perusahaan Nah itu biasa Pertanyaan apa sih Pak Yang Bapak Ketanyain Jadi kalau baca Laporan keuangan Yang saya ragu Baru saya tanya Yang Yang rasa saya Nggak mengerti Di dalam Laporan keuangan Itu yang saya tanya Jadi saya hanya Menanyakan Yang saya tidak Mengerti Di laporan keuangan Saya biasa tanya Tapi kalau proyeksi Ada Ini nggak Mesti tahu Perusahaan ini Gini-gini Ada Kayak gitunya Nggak Pak Atau Baca aja Kalau nggak ngerti Baru tanya Saya Jarang sekali Bertanya proyeksi Karena Saya tanya proyeksi Masa depan Itu dia bisa meleset Dia kan bisa meleset Kita Proyeksi Tiba-tiba Pandemi datang Juga bisa meleset Jadi saya biasanya Nggak pernah tanya proyeksi Saya melihat proyeksi Masa depan perusahaan itu Dari masa lalu Jadi Proyeksi mah Bapak Yang udah punya view sendiri Karena mungkin Kalau udah levelnya Pak Lo Beda kan Dia kayaknya Alam bawah sadarnya Kan udah-udah Ngen gitu ya Pak Ini oh ini kurang lebih Kayak gini Kayak gini Kayak gini gitu ya Nah terus Pak Ini ada pertanyaan lagi Kalau perusahaan yang Menarik Pak Lo Pertama Nih lirik gitu ya Kayak lihat Cewek Ini Tuan-tuan ini cantik nih Kalau lihat perempuan Eh perempuan sorry Kalau lihat perusahaan Wah ini saya mau nih Beli sahamnya Apa sih yang bikin Pak Lo Klik Saya mau beli ini gitu Nomor satu Iya Perusahaan itu cuannya gede Cuan berarti ya Cuannya gede Itu berarti cuan Dalam bentuk GPM EPS Atau Pinggi Atau apa Pak Lihatnya Nominalnya Besar Misalnya kayak Peninbank Misalnya ya Itu kan labanya Dua triliun kan Besar Itu kan Sesuatu Sesuatu yang manis Kan kita punya perusahaan Membawanya yang Untung besar Itu yang paling Kalau orang Cari Yang paling klik Wah Kalau saya Saya pasti lihat Labanya berapa Labanya yang besar Oke Kalau berarti Kalau yang rugi Enggak aja gitu ya Pak Atau mungkin Yang rugi Saya bakal mau Asal Gini-gini gitu Pak Yang rugi Yang rugi juga Saya beli Asal Berarti bukan Bukan dari cuan Gede ya Pak Asal Ada satu perusahaan Yang Tahun 2020 Labanya Turun 99% Ya Terus Kan saya Nggak lihat Satu tahun itu Yang 2020 Saya lihat Annual reportnya Tahun 1999 2019 Dimana 2018 Dimana 2017 Dimana 2017 Ke 2018 Selamat Naik 2018 Ke 2009 Naik 2020 Turun Ya jangan makan Pandemi Pabriknya Pabriknya ditutup Segala macamnya Saya beli Sampai turun Saya beli Saya mengharapkan Nanti 2022 2003 Akan teruang Seperti yang 2017 2018 Jadi Rugi Sebabnya Kenapa Apakah Dulu Pernah Untung Nggak Kalau Dulu Untung Gede Karena Ini ada Pandemi Turun Ya Beli Itu Malah Pandemi Screeningnya Lebih Kelihatan Ya Pak Cari yang Bagus Di harga Lebih Turun Ya Jadi Kan Nanti Kalau Sebelumnya Untung Besar Dia Rugi Pandemi Kan Nanti Pandemi Lusai Kan Dia Untung Besar Lagi Berarti Kriterianya Selain Yang Perusahaan Yang Profit B Tapi Pilih Perusahaan Yang Biasanya Untung Tapi Karena Pandemi Rugi Lumayan Kalau Bisa Lebih Hebat Lagi Meskipun Pandemi Nggak Rugi Dia Tetap Untung Lebih 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 Bisa Dikasih Pandemi Bisa Untung Ya Pak Nah Terus Pak Ini Ada Yang Nanya Antara Rasio Price to Value Per Cash Flow Lalu Lihat Yang Mana Di Antara Tiga Yang Jadi Prioritas Laba Laba Berarti Price Tening Ratio Fair Berarti Pertama Oke Price Tening Ratio Kan Only Only Artinya Laba Lihat Tadi Saya Ngomong Yang Paling Penting Buat Perusahaan Itu Laba Jadi Lihat Price Tening Ratio Laba 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 Pak Lo Saya Perasaan Pak Lo Beli Trading Ini Beli Saham Bicap Pak Beli Bicap Tidak Bicap 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 Belinya Waktu Belon Jadi Bicap Waktu Murah Beli Terus Kalau Saham Jadi 20.000 Jadi Bicap Udah Keluar Berarti Enggak Beli Perusahaan Bicap Bicap Harga Second Liner Nah Itu Kuncinya Beli Saham Bicap Harga Second Liner Atau Saham Second Liner Yang Nantinya Jadi Bicap Kira-kira Gitu Kurang lebih Nah Ini Bapak Ibu Tuan-tuan Jangan Lupa Ini Ada Quiz Di Akhir Sesi Ini Manifor Pertanya Jawabannya Tulis Nama Instagram Terus Paksi Terus Pilihannya A B Atau C Ya Dan jangan lupa follow Instagramnya Panin Sekuritas ya Nah terus, ini Pak ada pertanyaan Tapi Pak, pertanyaan ini Tapi mungkin saya nggak akan tanya ya Saham apa yang Pak Lo lagi koleksi Tapi kan kalau levelnya Pak Lo Ditanya saham apa Mungkin agak susah jawab ya Pak Karena nanti takutnya Jadi bias ya Kalau Pak Lo mungkin sektornya Pak Bisa dikasih bayangan Sekarang di masa pandemi Masa seperti sekarang ini Mungkin sektor apa yang bisa kita perhatikan Lebih dibanding sektor lainnya Pak Yang masih ada prospek Ya sektor perbankan kan bagus Perbankan kan bagus Kelapa sawit juga bagus Harga CPO lagi tertinggi Harganya masih murah Batu barah juga bagus Harga batu barah yang All time high yang tertinggi Tapi harga masih di bawah Saya pikir perbankan Kelapa sawit Batu barah itu Sangat Sangat Prospek Oke dari situ dilihatin ya Pak Dari setiap sektor Pilih yang profitnya gede Dari setiap MUTN itu Terus pilih yang Turun Labanya Kenapa Pandemi Atau yang Kimarjanya Tahan debur ya Pak Itu kali ya Screening awalnya ya Jadi Pak lo Biasa lihat saham Gue atau lihat makro dulu Ini komisi lagi Kayak begini Saya pilihnya gini 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 Gitu Pak Saya tidak memperhatikan makro Saya tidak memperhatikan makro Tapi saya memperhatikan hanya yang mikro Perusahaan itu sendiri yang saya lihat Kinerjanya Valuasinya Kalau saya menemukan Perusahaan yang bagus Dan murah Ada merci Dijual harga apa Nusa Tidak peduli makro Seperti apa Ya beli aja Oke jadi Kalau kita terlalu perhatikan Makro Dan terbun tentu juga Benar juga kita ya Pak Analisa kita ya Karena kan terlalu luas Mungkin makro yang kita ketahuin ya Jadi ya kita Untuk mempersingkat Supaya kita lebih fokus Kita fokus ke emitennya Jadi kasarnya kalau saya bilang IHSG jangan terlalu diperhatikan Tapi kita fokus per emiten Mungkin kayak gitu ya Pak Bulu bilang kayak gitu ya Fokus yang mikro saja Oke Pak ini ada pertanyaan ini Pak Pak Lo untuk saham teknologi di bursa Gimana menurut Pak Lo Apakah ada harga avansa Untuk merci di saham-saham teknologi Menurut Pak Lo Tadi saya sudah bilang Soal di nomor 1 yang saya lihat Lama ada kan Lama ada kan Sekarang saya balik tanya Suruh dia Coba lihat pereksa Perusahaan yang teknologi Untungnya berapa Semoga terjawab ya Bapak yang nanya Laporan keuangannya Untungnya berapa Terus Pak ini ada yang tanya lagi Pak Pak kenapa saham yang bagus Malah harganya cenderung turun Perusahaan yang bagus Harganya turun Perusahaan yang jelek Harga sahamnya naik Begitu kan Jadi aneh kadang-kadang Saya sebenarnya ini dilema Ini saya mau pakai yang mana gitu kok Kadang-kadang teori sama kenyataan beda gitu Pak Itu hanya untuk Untuk short pen Untuk short pen Bisa terbalik Untuk short pen Artinya untuk jangka pendek Perusahaan yang fundamental yang bagus Harga sahamnya turun Tapi perusahaan yang jelek Harga sahamnya naik Itu jangka pendek saja Kalau jangka panjang Perusahaan yang fundamental bagus Tetap akan di atas Yang jelek tetap akan di bawah Dalam jangka panjang Jadi kalau fundamental bagus turun Itu kesempatan Buat kita Kapan lagi kita bisa dapat Perusahaan yang bagus Harganya murah Itu kesempatan Mas Buat kita Demikian Oke Jadi kan karena pasar itu kan Ada supply demand ya Sementara mungkin Harga akan bertolak belakang Sama Aluasi dia Tapi dalam jangka waktu panjang Akan sejalan ya Pak Kalau perusahaan yang bagus Ya ada barang-barang naik gitu ya Pak saya mau tanya Pak Jadi mas Mas tepat jadi mas Sampang Jadi sampang Kalau saya mau tanya Pak Kalau pernah gak sih dikecelain Sama saham pilihan sendiri Wah ternyata ini saya salah nih Ya bisa kan Saya kan Pernah hampir mengalami kerugian yang besar Sampai Sampai ada Temen saya Temen saya Pak ada isu Lupa di Bandung Bapak bangkrut Mas Gatuhnya dari Bandung loh Gak tau dari mana Bukan saya Pak Saya mau gak Tapi itu Cerita lima tahun yang lalu Terus Saya bilang Kamu kan tau Saya gak punya utang Kalau orang yang gak punya utang Bisa bangkrut gak sih Saya balik tadi Dia lagi Pak Her Kamu lihat di Petrosi Masih Nama saya tercantum Sebagai pemegar Masih kan Tercantum Kalau udah tidak tercantum Nama saya sudah hilang Mungkin saya udah bantut loh Waktu tahun 2016 itu Harga saham Petrosi itu 280 Saya bilang sama dia loh Her Kamu jangan lihat harga saham Petrosi di 280 Her Itu harga tidak wajar Kamu lihat Petrosi itu Milai bukunya masih 2 ribu Saya bilang 2 ribu lebih Saya bilang Jangan lihat harga sekarang Bener Dia harga batu barat Naik ke 100 dolar Eh harga saham Petrosi naik terus Sampai Kalau gak salah Sampai ke 3 ribu Waktu itu ya Jadi Saya juga bisa salah Bisa salah Jangan tolong saya Warren Buffett aja juga bisa salah Tahu gak Warren Buffett punya airline loh Pengerbangan Nah kalau 4 atau 5 gitu Saya lupa berapa Gak apa Ketika pandemi Dia kaklos loh Perusaha airline-nya semuanya Tahu gak ruginya berapa 4 miliar dolar Warren Buffett rugi Perusaha airline Kalau kali 14.500 Itu hampir 60 triliun Dia rugi Dia udah membeli saham Dari umur 11 Sekarang umurnya 91 Sudah Berinvestasi saham 80 tahun Masih salah beli loh Bisa rugi dia Ketlos Ketlosnya gak tanggung-tanggung 4 miliar dolar Hampir 60 triliun Begitu Kalau salah begitu Juga langsung ketlos Beres pak Bersih gitu Saya Lebih gak rela Ketlos Kan saya beli Mercy harga Avanza Masa Bajai saya Ketlos Saya jual Harga bajai Kan gak mungkin Biasanya saya Menambah terus Menambah terus Menambah terus Tapi pernah Ketlos gak sih pak Perasaran saya ini Ketlos Sepertinya enggak Enggak pernah Ketlos Enggak pernah Ketlos Contohnya ya Saya Saham seribu Turun ke 900 Saya beli Turun lagi ke 800 Saya gak Ketlos Emangnya Orang teknikal Ada stop loss Enggak Karena pak Long Beda Modalnya juga Gede Kontaineran Saya beli turun Ke 700 Saya beli 600 Beli 500 Beli 400 Beli 300 Beli 200 Beli 100 Beli Saya 100 Nggak pernah 100 Nggak pernah Bayangin Bayangin Saya suruh beli Jadi saya Nggak pernah Cut loss Tapi jangan Ditiru ya Bapak Ibu Teman-teman Karena pak lo Modalnya beda Mau average Dari 150 Masih punya Modal Kalau kita Yang pas-pasan Jangan Ini bedanya Pak lo Pak lo Kemarin Ada yang Bilang Pak lo Bilang Uangnya Semua Dari saham Sisain Berapa Saya bilang Jangan Diikuti Pak Oma Dari Income Bulannya Aja Lebih Dari Cekup Kan Kadang-kadang Orang Orang Nggak kerja Di income Bulanan Dari Mana Ada Dari Fix Income Fix Income Udah Disairin Di Bung Sana Tinggal Dijual Enter Sedikit Udah Langsung Bukan Pak lo Beda Sama Kita Saya Bila Kalau Mau Belajar Ilmunya Dipelajar Tapi Stylenya Kita Mesti Sadar Diri Karena Kita Masih Belum Levelnya Pak lo Pak lo Pak lo Ini ada Pertanyaan Lagi Mungkin Dikit Lagi Pak Pak Ini Pak lo Menurut Pak lo Kriteria Wonderful Company Itu Seperti Apa 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 Itu Salah Satu Kriteria Yang Favorit Pak lo Bukan Wonderful Company Itu Perusahaan Yang Sangat Bagus Itu Tentu Yang Cuannya Gede Udah Cuannya Gede Tiap Tahun Tambah Gede Cuannya Growing Bertung Apa Perusahaan Yang Wonderful Company Biasanya Perbankan Perbankan Juga Wonderful Company Kita Lihat Misalnya Bank Bank Lampaknya Dari 20 Trillion Jadi 25 Trillion 30 Trillion Udah Gede 20 Trillion Jadi 24 Trillion 27 Trillion 30 Trillion Jadi Perbankan Juga Salah Satu Wonderful Company Pokoknya Kalau kita Ketemu Perusahaan Yang Lambannya Besar Cuah Besar Dan Tiap Tahun Bertunggu Terus Lambannya Tambah Besar Menurut saya Itu adalah Wonderful Company Gitu Tapi Pak Naksir Kalau Saham Kriteria Ini Pak Tapi Ada Valuasinya Lagi Ini Masuknya Maksudnya Di Berapa Gitu Ya Pak Kalau Harganya Wajar Oke Kita Beli Tapi Kalau Harganya Over Value Seperti Unilever Itu Juga Wonderful Company Tapi Harganya Mahal Sekali Jadi Baru ada yang Nanya Pak Gimana pendapat Tau Tentang Unilever Langsung Itu Itu Pusat Wonderful Company Pusat Yang Sangat Hebat Pusat Yang Bagus Cualnya Gede Tapi Valuasinya Mahal Jadi Saya Juga Nggak Masuk Harus Valuasinya Yang Wajar Harganya Wonderful Company Tapi Wajar Oke Itu Ya Bapak Ibu Semoga Menjawab Ya Nih Pak Mungkin ada Pertanyaan lagi Sedikit lagi Ya Pak Palo Terus Kalo Ke Masa Depan Kan Kesannya Kalo Palo Kan Old Ekonomi Perbankan Komoditas Ternyata Nilain Itu kan Ada Data Center Ibaratnya Budang Digital Terus Dagang-dagang Online Palo Ada Masih Klik Sedikit Oh Ini Kayaknya Bisa Kayak Orang Mulai Beli Bank Digital Terus Kan Kayak Amasal Kayak Gitu Waktu Bumumnya Gitu Palo Ada Nggak Naksir Saya Kayaknya Mulai Mulai Ngeliatin Ini Gitu Pak Nggak Ada Sama Sekali Nggak Ada Jadi Masih Yang Senter Yang 59 Rebu Bukan Bukan Yang 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 Teknologi Bukan Cuman Itu Pak Nggak Semuanya Menurut saya Saya tetap All Economy Aja Saya Nggak Mau Karena Perusan Teknologi Itu Valuasinya Mahal-mahal Dan Tadar rugi-rugi Soalnya Dulu sedikit Nggak Nombor saya Saya tetap Mainnya yang di All Economy Aja Perbankan Komoditas Itu Mainan Oke Dengan Style All Economy Aja Pak Lo Udah Seperti Sekarang Ngapain Ganti Ya Pak Udah Perusahaan yang Valuasinya Mahal Udah Jagoan Disininya Udah Jagoan Yang Ada Kompetensinya Ya Pak Jadi kan Udah Ngerti Itu Disitu Disitu Bisa Yaudah Disitu Terus Saya orang Konservatif Beli perusahaan Perusahaan yang Harus yang untung Buat aku Beli perusahaan Lugi Ya pokoknya Intinya Ya itu sih Ya Pak Cuman Profit Profit Pak Ini ada yang Nanya lagi Pak Pertimbangan Pak Untuk membeli Sahab Gajah Tunggal Pak Kalau kita Lihat Gajah Tunggal Itu Perusahaan Ban Terbesar Di Asia Tenggara Bukan di Indonesia Ya Pabrik Ban Terbesar Di Asia Tenggara Kalau kita Lihat Mulai Bukunya Rp2.000 Saya Kan Beli Cuman Di Rp400 Rp500 Rp500 Berarti kan Kalau kita Lihat Dia punya Hutang pun Makin hari Makin kecil Makin hari Makin kecil Dia punya Ban Motor Juga Pangsa Pasarnya Berbesar Di Indonesia Apa ARC Jadi Saya pikir Ini perusahaan Besar Kalau Asinya Murah Saya Mulih Siapa Tahu Saya Bisa Untung Apalagi Kalau kita Lihat Kebelakang Berapa tahun Yang kebelakang Kalau gak salah Gajah tubuh Pernah Rp3.000 Kalau gak salah Iya Pernah Pernah Rp3.000 Udah gitu Sekarang Waktu saya beli kan Masih Rp400 Rp500 Rp600 Ketika pandemi Udah gitu Bepan Utangnya Makin berkurang Siapa Tahu Siapa Tahu Balik lagi Ke Rp3.000 Yang seperti Vivi masih ingat Siapa Tahu Semoga Itu aja Sederhana Gak ada yang Susah Susah Amat Oke Tahu Pak Lo kan Kelihatan Kesannya kan Simpel banget Si Pak Kan Cuman beli Waktu murah Tapi orang-orang Kadang-kadang Masa sih Dari gaya begitu Bisa dapet Gitu ya Pak Cuman kan Itu tuh Gak semudah Bahasa Yang diucapin Karena proses ya Pak Beli Terus kita yakin Ngehold Sampai bener-bener Sesuai sama Analisa kita Itu butuh perjuangan Ya Pak Kan Ada yang Yang berhasil Sampai Indika kan Di seratusan Dua empat ribu Lebih Itu kan Saya jadi pemegang Sang terbesar Nombor empat Di Indika Itu kan Dalam dua tahun Aja Cuman Berdiri sekundi Ya Di Indika Tiba saya Untung besar juga Kan Harga Sampai Saya demi Seribu Satu setengah Tahun kemudian Jadi Dua puluh ribu Itu yang Yang Besar Ya Ada sih Yang lain-lain Masih 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 Menahan Gak mau naik Ya Saya sabar aja Indika masih ada Pak Yang dulu saya ada jual Kemudian ketika pandemi Turun lagi Ke 400 500 500 Ya beli lagi Balik lagi Gitu ya Pak Biarin seharganya Nyamperin kita Bukan kita yang ngejarin Dia ya Pak Bura lagi Ya beli lagi Masuk lagi Balikan sama mantan ya Pak Mantan yang pernah kasih Cuan Cuan Mantan Mantan Tercuan Bukan mantan Terindah Halo Mantan terindah Balik lagi Sekarang Jadi gak bosen Ya kalau kehidupan Nyata mungkin Ada yang Mantang Balikan sama mantan Kalau di saham Karena kalau Siklus ya balik lagi Balikan lagi Gitu lagi Kita dulu Beli cepek Jual 4 ribu Eh balik lagi Ke 400 500 Kita masuk lagi Nah ini Pak Lo ya Kita hari ini Dapat pembelajaran Sangat banyak ya Pak Lo masih ada Masuk berapa lama Pak Kita membacanya Tiga soal Soal pertanyaan Please Udah selesai kan Udah Pak Lo Bisa berapa lama lagi Pak Sama saya Pak Gak tau Emang sampai jam 5 Dibahayu Jangan Saya Tadi kan Jumlah sampai jam 2 Sudah webinar Saya berdua jam Ada kutub semboyongan Oh Sekarang Bentar lagi saya tutup ya Pak Ini saya bacain soal